Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman hari ini seperti yang teman-teman lihat ini ada beberapa aglonema saya ya Adelia sama Fred of Sumatra Nah disini atau kali ini saya mau sharing cara perbanyak aglonema dan media tanamnya Jadi bukan hanya sekedar cara perbanyak aglonemanya Tapi disini juga nanti saya akan kasih informasi tentang media yang saya gunakan Media yang saya gunakan ya teman-teman Jadi boleh ditiru, boleh juga menggunakan caranya teman-teman sendiri ya Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngikutin cara yang sudah saya lakukan Nanti saya akan sharing ya media apa saja yang saya gunakan Nah ini sebelum kita perbanyak Ini untuk teman-teman yang di rumah barangkali ada aglonemanya yang seperti ini Itu teman-teman bisa lakukan culik induknya atau potong bagian pucuk Namun pastikan untuk induk yang mau kita potong itu akarnya sudah naik ke permukaan Nah seperti ini ya Nah ini Fred of Sumatra Ini akarnya sudah mulai muncul atau sudah mulai timbul ke permukaan media seperti ini Jadi nanti kalau misalkan sudah seperti ini Akarnya sudah di atas seperti ini Nanti bisa kita usahakan potong pucuknya tapi bawa akar ya Potong pucuk bagian atasnya ini Ini ya batang atas ini ikut sertakan pucuknya Akarnya juga nanti akan sisa kisaran di dua atau tiga daun bagian bawah Nah ini contohnya seperti ini Ini ya Nah ini tadinya saya potong batangnya atau culik pucuknya Ini saya sisakan hanya menggunakan satu daun pancing Ini ya kelihatan daunnya masih ada Terus tumbuh satu dua Jadi ini dari bonggol bagian bawahnya atau batang dari bagian bawah Nah kalau yang ini dari ketiak daun pancing ya Ketiak daun pancing ini bisa dilihat seperti ini Nah ya Nah Terus ada juga yang seperti ini Ini tanpa daun pancing Tapi memang sudah keluar tunas ya Ini sudah ada tiga ya Nah jadi ini tadi Ini bagian pucuknya yang tadinya saya potong Ini juga sudah mulai tumbuh akar lagi Jadi sudah layak untuk dipotong Jadi nanti kita coba bongkar ya teman-teman Kita coba bongkar Kita lihat akarnya seperti apa Jadi yang jelas Untuk yang ini Yang isi tiga Ini tadi memang kondisi sudah seperti ini Ini juga isinya tiga Saya culik induk Culik batang utamanya Nah saya sisakan bagian yang anakan-anakannya Nah ini kenapa Kenapa belum saya pindah ya teman-teman Belum saya potong Karena nanti lebih amannya Nunggu tiga sampai empat daun aktif ya Jadi bukan daun pancing Nah kalau yang ini saya biarkan terlebih dahulu Nunggu seperti ini ya Nunggu yang ini Ini sudah tiga daunan Nah ini sudah tiga sampai empat daun Nah ini juga kemarin masih dua daun Satu daun kuncup Ini sudah mekar Ini juga sudah layak kita potong Nanti kita cek ya Cek semuanya Jadi nanti kita contohkan dari jenis yang ini Adelia Ini kita mulai dari awal Kita nanti potong bagian Batangnya Kita bongkar ya Kita cek Dan kita juga lihat Sehat apa enggak untuk akarnya Tapi kalau menurut saya Untuk kondisi yang seperti ini Ini sudah sehat pasti akarnya Dan anaknya juga stabil Sudah bagus seperti ini Tapi tetap kita bongkar ya Kita bongkar Sekaligus kita sharing-sharing Tentang medianya Oke teman-teman Ini kita bongkar terlebih dahulu Untuk yang tadi Ini kita bongkar yang Mau kita ambil Pucukannya Atau kita mau ambil Batang atasnya ya Nah ini untuk akarnya sehat Bagus Jadi sekali lagi Untuk teman-teman Yang mau tanya media Tanam saya Nanti bisa ikutin Atau kalau misalkan punya Cara sendiri juga boleh ya Nah ini akarnya Kalau yang seperti ini Teman-teman bisa langsung Potong aja bagian atasnya Nanti sisakan Ini ditambah media saja Boleh juga Langsung dibongkar Supaya nanti terlihat Untuk akarnya seperti apa Nah kalau sudah dibongkar Seperti ini Nanti usahakan Untuk kita cuci Terlebih dahulu Cuci bersih Supaya nanti Kelihatan untuk Posisi yang mau kita Potong ya Nah ini juga sama ya Untuk akarnya gondrong Akarnya sehat Nah ini juga sama Nanti kita cuci Terlebih dahulu Nanti biar Supaya nanti Kelihatan bagian mana Yang mau kita potong Yang mau kita potong Lalu ini juga sama Ini bagian yang pernah Saya potong bagian Pucuk ya Atau bagian ini Nah ini masih terlihat ya Ini tadinya Saya potong bagian Pucuknya Seperti ini Ini sudah mulai Keluar akar juga Jadi ini bisa Kita potong nanti ya Kita cuci Bersih dulu Nanti kita bisa lihat Posisi yang mau kita potong Kalau yang ini Bagian bawahnya Atau bagian Batang bawah ya Nah ini Kalau misalkan teman-teman Di rumah Media tanamnya Masih gembur Atau masih bagus Nggak harus ganti Bisa dipakai lagi Tapi kalau misalkan Sudah Mulai becek Atau sudah Nggak gembur lagi Sudah terlalu lembut Medianya Bisa teman-teman Ganti Menggunakan Media yang Baru Nah ini ya Ini akarnya juga Cukup sehat Bagus Nah ini ya Posisi yang Waktu itu Saya potong Ini ya Masih Untuk antrakolnya juga Anti jamurnya juga Masih ada Nah ini ya Potong Jadi ini Bagian pucuknya Kelebihannya yang kita potong Bisa kita potong lagi Dan untuk bagian yang bawahnya Anakannya bisa kita ambil Ini ada tiga ya Jangan lupa untuk Dicuci bersih Terlebih dahulu Oke teman-teman Ini sudah Dicuci bersih Untuk aglonya Dan ini Kelihatan ya Teman-teman Kelihatan Sudah bersih Akarnya sehat Nah ini Bagian batang Yang waktu itu Saya potong Ini bagian bawahnya Jadi untuk bagian bawahnya Sudah tumbuh Tiga Anakan Seperti ini Dan untuk bagian atasnya Sudah bisa kita potong Lagi ya Nah ini karena sudah bisa kita potong Ini yang daun pancingnya Waktu itu ya Daun pancingnya sudah mulai menguning Ya wajar Karena ini juga sudah tambah Tiga daun aktif Dari Yang waktu dipotong Nah ini bisa dibuka Nanti Tujuannya dibuka Seperti ini Harapannya ini ada Mata tunas Nah mata tunas yang seperti ini Ini mata tunas yang seperti ini Nanti akan menumbuhkan Anakan-anakan baru Yang seperti pohon Bagian bawahnya Atau bonggol bagian bawah Nah ini kita potong Hati-hati Ini saya mau Sisakan Satu daun pancing lagi Bagian bawah Ini saya menggunakan Pisau ya Ini pisau yang JB nomor 11 ya Pisau kecil seperti ini Nah ini kita potong Potong nanti Sisakan Satu daun pancing ya Nah Kurang lebih seperti ini Pelan-pelan Supaya nanti Untuk daun pancingnya Tidak ikut terlepas Dan juga Untuk akarnya Tidak ikut Terpotong ya Nah pakai pisau Kecil seperti ini Juga tujuannya Supaya Tidak Patah ya Nah Nah sudah seperti ini Ini sudah Banyak ya Untuk akarnya Sudah cukup lah Untuk bagian Batang atasnya Sudah cukup Bagus Akarnya juga banyak Kita sisihkan Terlebih dahulu Lalu ini Yang bagian bawahnya Ini sudah Di kisaran Ada Satu Dua Tiga ya Tiga mata tunas Karena ini ya Tadi Tiga ruas ya Dan ini satu Daun pancing Sudah saya biarkan Seperti ini Ya Kalau untuk yang Anakan Ini batang Bawah ya Batang Bawah Yang saya potong Ini saya akan Potong Ambil Anakan-anakannya Nah kurang lebih Seperti ini Nah ya Ini sudah Bawa akar Banyak juga Seperti ini Ini sudah Di lima daun Nah ini yang Kecil Kecil seperti ini Karena ini Masih ada Bonggolnya Berharap nanti Bonggolnya Masih bisa Tumbuh Ini saya Potong Langsung Bagi bonggol Jadi Ini anakan Nempel bonggol Semua ya Nah seperti ini Kurang lebih Ini bonggol utama Atau batang utamanya Ini anakannya Ini juga sama Ini bonggolnya Atau batang utamanya Ini anakannya Nah seperti ini ya Nah Jadi nanti Untuk bagian pucuk Yang saya Tanam Culik induk itu Waktu itu Jadi dua Untuk anakannya Jadi tiga Jadi totalnya lima Jadi sekaligus Atau sekali panen Bisa dapat Lima pot Seperti ini Kalau yang ini Baru ya Baru Ini yang Mau saya Culik Induk Atau potong Induk Ini juga sama Hati-hati Untuk teman-teman Yang mau potong Usahakan Untuk mata tunas Yang seperti ini Mata tunas Yang seperti Tunjuk Saya tunjuk Ini Jangan sampai Terpotong Jadi potongnya Kalau tidak Dari bawah Bisa dari atas Ini saya potong Dari bawah Nah Seperti ini Nah Waktu itu Saya kurang lebih Seperti ini Potong Bagian Batang Atasnya Atau Bagian Pucuknya Nah Karena ini Masih Kisaran Di dua Daunan Ini nanti Akan Saya Tanam Terlebih Dahulu Di pot Yang agak Besar Nunggu Daun Sampai Tiga Sampai Empat Daun Aktif Baru Saya Pisah Baru Saya potong Nanti Seperti ini Kalau ini Sudah Tiga Mau Empat Daun Aktif Kalau ini Baru Dua Paling Saya Ambil Ini Ada Yang Tiga Daun Ini Yang Tiga Daun Saya Ambil Nah Ini Untuk Yang Masih Dua Daunan Ini Nanti Saya Biarkan Terlebih Dahulu Di pot Yang Jauh Lebih Besar Menyesuaikan Nanti Akarnya Dan Besarnya Batang Yang Ini Juga Sama Kalau Ini Mau Ambil Anakan Juga Bisa Mau Ambil Pucuk Juga Bisa Nah Nih Ini Untuk Pisaunya Usahakan Selalu Baru Wow Gondrong Nah Ini Mata Tunas Seperti Ini Biasanya Bekas Kelopak Daun Yang Sudah Terlepas Ini Juga Sama Ada Lagi Nah Ini Sebenarnya Masih Bisa Potong Dari Sini Masih Bisa Dipotong Dari Bagian Sini Ini Nanti Untuk Anakannya Disini Kita Potong Terus Yang Atas Juga Sudah Banyak Akarnya Tapi Ini Mau Saya Biarkan Terlebih Dahulu Seperti Ini Supaya Nanti Merimbun Atau Anakannya Banyak Lalu Ini Juga Sama Potong Potong Dari Bagian Sininya Intinya Usahakan Biar Akarnya Banyak Atau Sehat Jadi Tidak Terlalu Stress Nanti Meskipun Potong Batang Atau Potong Pucuk Nanti Untuk Bonggolan Bawahnya Tidak Terlalu Stress Dan Tidak Terlalu Lama Adaptasinya Seperti ini Akarnya Nyangkut Nah Ini ya Teman-teman Jadi Nanti Selain Dari Potong Pucuk Seperti Ini Perbanyakannya Cepat Juga Nanti Untuk Anakannya Biasanya Tumbuhnya Lebih Cepat Juga Seperti Ini Nah Kalau Yang Ini Kurangin Satu Daun Satu Daun Nanti Satu Daun Pancing Disisain Karena Ini Masih Anakan Satu Daun Jadi Ini Belum Mandiri Jadi Biarin Sisa Satu Daun Pancing Nanti Kita Tanam Ulang Masih Sisa Nempel Bonggol Seperti Ini Nah Teman Teman Kurang Lebih Untuk Hasil Potong Seperti Ini Ada Yang Potong Batang Ada Yang Pisah Anakan Jadi Intinya Cara Perbanyaknya Itu Mudah Banyak Jadi Bisa Dari Ambil Anakan Bisa Dari Ambil Pucuk Atau Bisa Juga Potong Bonggol Jadi Bisa Tanam Bonggol Di Video Sebelumnya Saya Sudah Pernah Perbanyak Aglonema Yang Potong Bonggol Karena Daunnya Rontok Daunnya Sudah Banyak Yang Layu Jadi Potong Bonggol Kalau Ini Culik Anakan Dan Culik Induk Seperti Ini Nah Kalau Sudah Diperbanyak Seperti Ini Jangan Lupa Oleskan Antrakol Untuk Antrakol Ini Anti Jamur Atau Anti Busuk Supaya Nanti Batang Tidak Busuk Ini Sudah Dibuat Seperti Fasta Seperti Ini Jadi Tidak Encer Tidak Juga Kental Jadi Dioleskan Dioleskan Terlebih Dahulu Nah Ini Dioleskannya Di bagian Bagian Yang Tadi Kita Potong Supaya Nanti Tidak Mengalami Busuk Bonggol Atau Tidak Mengalami Busuk Batang Cukup Dioles Saja Seperti Ini Kalau Sudah Dioles Nanti Kita Diamkan Diamkan Sampai Mengering Nah Kurang lebih Seperti ini Untuk Nolesnya Atau Bisa Juga Hanya Dengan Ditabur Antrakol Yang Kering Tapi Saya Lebih Senang Atau Lebih Suka Yang Seperti Ini Ini Dioles Jadi Berlaku Untuk Semua Jenis Tanaman Aglo Bukan Hanya Jenis Yang Pret Of Sumatra Doang Tapi Ada Beberapa Jenis Aglo Nema Yang Memang Tanpa Diperlakukan Seperti Ini Dikasih Antrakol Hanya Dengan Dipotong Potong Saja Itu Bagus Nah Teman Sambil Nunggu Antrakol Atau Anti Jamurnya Ini Kering Karena Ini Masih Dalam Kondisi Basah Kita Bikin Campuran Medianya Dulu Jadi Ini Setelah Dikasih Antrakol Seperti Ini Biarkan Dulu Sampai Kering Terus Paling Tidak Untuk Bekas Potongannya Ini Sudah Tidak Basah Lagi Nah Ini Kita Sisikan Terlebih Dahulu Ini Untuk Medianya Untuk Medianya Disini Saya Pakainya Seperti Biasa Ini Untuk Semua Media Tanam Saya Itu Pasti Ada Campuran Daun Bambunya Nah Ini Kalau Misalkan Teman-teman Belum Punya Media Tanam Cacahan Daun Bambu Yang Sudah Agak Lapuk Bisa Menggunakan Yang Sudah Divermentasi Lalu Ada Sekam Bakar Nah Sekam Bakar Terus Akar Pakis Nah Akar Pakis Ini Sudah Rapuh Atau Sudah Setengah Lapuk Akar Pakis Lalu Ada Pasir Malang Nah Pasir Malang Ini Menggunakan Yang Lembut Lembut Seperti Ini Paling Tidak Yang Lima Mili Terus Ada Sekam Fermentasi Atau Kulit Padi Yang Belum Dibakar Jadi Disini Saya Menggunakan Cacahan Daun Bambunya Itu Satu pot Sekam Bakarnya Satu pot Cacahan Akar Pakis Satu pot Untuk Pasir Malang Pasir Malang Satu pot Kalau Untuk Sekam Fermentasi Atau Sekam Mentah Itu Pakainya Dua pot Lalu Disini Saya Ada Granul Granul Ini Saya Campurkan Menggunakan Cangkang Telur Yang Sudah Dijemur Atau Sudah Dihaluskan Ini Pakainya Pupuk Granul Yang Seperti Biasa Saya Pakai Karena Saya Enggak Menggunakan Pupuk Kandang Jadi Saya Ganti Dengan Pupuk Granul Terus Ada Puradan Puradan Ini Untuk Kutuan Media Atau Untuk Hama Lalu Ada Juga Ini Kapur Dolomit Kapur Dolomit Ini Adalah Kapur Pertanian Untuk Menetralkan PH Tanah Jadi Ini Campurannya Apa Saja Ini Nanti Saya Tuliskan Juga Di Video Ya Ini Satu 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 Terus Ini Dua Lalu Kita Campurkan Ya Ini Kita Campurkan Sambil Kita Nunggu Antrakol Kering Nah Nah Ini Kita Campurkan Seperti Biasa Ini Akar Pakis Ini Sekam Bakar Ini Perbandingannya Satu 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 Terus Untuk Sekam Fermentasinya Dua Jadi Biar Gembur Nah Untuk Media Tanam Aglonema Dan Keladi Itu Saya Tidak Menggunakan Tanah Tapi Menggunakan Kompos Kompos Dari Daun Bambu Atau Bisa Juga Dari Kompos Ini Nah Lalu Karena Saya Tidak Menggunakan Pupuk Kandang Jadi Saya Menggunakan Pupuk Granul Ini Tambahkan Secukupnya Kalau Misalkan Mau Pakai Pupuk Kandang Teman Teman Usahakan Untuk Yang Sudah Di Fermentasi Dan Seperempat Bagian Jadi Satu pot Satu pot Satu pot Terus Seperempat Bagian Lalu Tambahkan Pura dan Juga Secukupnya Supaya Nanti Semut Semut Atau Hama Yang Tidak Terlihat Kecil Kecil Itu Hilang Terus Tambahkan Juga Kapur Dolomit Atau Kapur Pertanian Untuk Kapur Dolomit Atau Kapur Pertanian Juga Secukupnya Nah Seperti Ini Lalu Diaduk Rata Ya Teman Teman Nah Untuk Aglo Untuk Aglo Saya Menggunakan Campurannya Seperti Ini Kalau Misalkan Punya Andam Boleh Juga Dicampurkan Kalau Enggak Juga Enggak Apa Nah Seperti Ini Kurang Lebih Nah Ini Sebenarnya Teman 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 Di Rumah Juga Bisa Buat Media Campurannya Yang Premium Jadi Semua Yang Teman Teman Punya Di Rumah Itu Boleh Dicampurkan Nah Ini Tidak Menggunakan Tanah Ya Kalau Untuk Aglo Karena Media Aglo Itu Butuh Poros Atau Butuh Gembur Ya Nah Sudah Tercampur Rata Seperti Ini Teman Teman Boleh Langsung Pakai Atau Bisa Juga Didiamkan Selama Kurang Lebih Satu Minggu Ya Nah Kalau Sudah Dicampur Seperti Ini Teman Teman Bisa Ya Ini Udah Bisa Langsung Pakai Karena Ini Untuk Cacahan Daun Bambunya Sudah Difermentasi Untuk Sekam Padinya Sudah Difermentasi Dan Yang Lain Lainnya Untuk Sekam Bakar Dan Akar Pakis Sudah Media Lama Sudah Disimpan Lama Bisa Langsung Pakai Atau Nunggu Media Tanam Ini Kayak Kuradan Yang Untuk Hamanya Itu Tadi Aktif Atau Bereaksi Nanti Teman Teman Bisa Diamkan Terlebih Dahulu Nah Ini Mohon Maaf Ya Teman Teman Ini Juga Di Kisaran Sini Ini Semuanya Media Tanam Fermentasian Saya Teman 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 Bisa Diamkan Kisaran Beberapa Minggu Makin Lama Makin Bagus Nah Ini Yang Sudah Saya Diamkan Kisaran Di Sepuluh Harian Atau Kurang Lebih Dua Minggu Nah Ini Sudah Siap Pakai Yang Seperti Ini Nah Kurang Lebih Seperti Ini Campurannya Seperti Tadi Teknis Penanamannya Atau Ngepotin Tanamannya Itu Seperti Biasa Sama Seperti Tanaman Jenis Yang Lain Ini Media Yang Sudah Kita Campur Terlebih Dahulu Tadi Ini Untuk Yang Kecil Seperti Ini Usahakan Untuk Menggunakan Potnya Menyesuaikan Terlebih Dahulu Ini Saya Menggunakan Pot Yang Ukuran 10 Pakai Pot Yang Ukuran 10 Dulu Kalau Yang Ini Saya Menggunakan Pot Yogap Jadi Untuk Aglonema Usahakan Potnya Yang Kecil Tapi Tinggi Karena Ini Berbentuknya Batang Atau Bonggol Jadi Kenapa Harus Pakai Pot Yang Kecil Terlebih Dahulu Supaya Nanti Tidak Terlalu Banyak Akarnya Tapi Lebih Fokus Ke Anakan Anak Tapi Kalau Untuk Pot Yang Masih Kecil Seperti Ini Ini Saya Untuk Yang Sudah Besar Yogap Seperti Ini Ini Saya Tambahkan Lobang Lobang Seperti Ini Supaya Nanti Sirkulasi Udaranya Baik Atau Bagus Dan Ketika Kita Siram Nanti Airnya Cepat Mengucur Jadi Tidak Terlalu Lama Atau Tidak Mengendap Di Dalam Media Tanam Nah Ini Untuk Medianya Seperti Ini Kita Masukkan Terlebih Dahulu Di Pot Yang Seperti Ini Setengah Bagian Ketika Sudah Dikasih Media Setengah Bagian Baru Kita Masukkan Untuk Tanamannya Masukkan Lagi Media Tutup Seperti Ini Jangan Ditekan Tekan Cukup Dihentak Hentak Saja Seperti Ini Atau Kalau Misalkan Teman Teman Mau Tekan Cukup Tekan Secara Perlahan Dan Seperti Yang Tadi Saya Informasikan Karena Saya Tidak Menggunakan Pupuk Kandang Jadi Saya Menggunakan Pupuk Granul Yang Seperti Ini Bisa Dicampur Ke Media Tanam Bisa Juga Dikasih Tambahan Atau Tabur Seperti Ini Lalu Ditutup Lagi Menggunakan Media Tanam Ya Jadinya Seperti Ini Supaya Nanti Durasi Videonya Tidak Terlalu Panjang Ini Saya Sudah Siapkan Sudah Saya Tanam Dipot Semua Seperti Ini Nah Tinggal Yang Kecil Kecil Nah Kalau yang Kecil Kecil Ini Yang Tadi Anak Samping Cukup Gunakan Pot Ukuran Yang Sepuluh Saja Dulu Ya Nah Nah Nanti Kalau Misalkan Teman Teman Taroknya Di Pot Langsung Yang Ukuran Besar Nanti Khawatirnya Untuk Penyerapan Airnya Itu Terlalu Banyak Ya Jadi Nanti Akarnya Busuk Nanti Bisa Menyebabkan Tanamannya Mati Jadi Cukup Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Ya Ukuran Pot Nah Untuk Teman Teman Yang Tidak Punya Granul Saya Ready Ya Kalau Untuk Yang Berminat Saya Ready Atau Bisa Juga Teman Teman Gunakan Untuk Tanaman Aglo Itu Usahakan Pakai Pupuknya Yang Slow Release Ya Jadi Gak Gampang Lodoh Atau Gak Gampang Busuk Ya Tidak Terlalu Panas Di Tanamannya Ya Nah Ini Yang Satu Daun Pancing Tadi Satu Daun Pancing Tapi Akarnya Banyak Ini Juga Saya Pakai Potnya Yang Ukuran Kecil Dulu Tabur Granul Lalu Ditutup Lagi Nah Kalau Udah Seperti Ini Nanti Untuk Granul Di Kisaran Empat Bulanan Lagi Baru Dikasih Kalau Misalkan Mau Ngasih Nya Lagi Untuk Jangka Panjang Cukup Ditabur Saja Di Permukaan Boleh Juga Diencer Kan Nah Teman Teman Kurang Lebih Sudah Seperti Ini Sudah Ditanam Menggunakan Pot Seperti Ini Usahakan Untuk Langsung Kena Sinar Tidak Akarnya Akarnya Sehat Ada Daun Pancing Jadi Tidak Harus Disongkop Nah Kalau Sudah Seperti Ini Usahakan Disiram Sampai Mengucur Jadi Nanti Untuk Hama Hama Atau Kotoran Nanti Bisa Keluar Dari Dasar Pot Keluar Mengucur Lalu Nanti Siapkan B1 Nah Untuk B1 Itu Semua Jenis Tanaman Kalau Yang Baru Dipisah Atau Baru Diperbanyak Wajib Punya Untuk Anti Stress Atau Untuk Percepatan Adaptasi Pada Tanaman Oke Teman-teman Ini Sudah Selesai Saya Pindahkan Sudah Di Dalam Pot Semua Ini Kurang Lebih Tadi Dari Empat Indukan Dari Empat Indukan Atau Empat Pot Ini Hasilnya Di Kisaran Sebelas Pot Anakan Dan Calon Indukan Pot 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 Pucuk Nah Setelah Sudah Seperti Ini Sudah Dalam Pot Seperti Yang Sudah Saya Informasikan Tadi Usahakan Untuk Disiram Mengucur Siram Mengucur Usahakan Ketika Kita Siram Seperti Ini Untuk Airnya Mengalir Ya Airnya Mengalir Di Dasar Pot Mengalir Di Dasar Pot Seperti Ini itu tandanya media kita yang kita pakai itu medianya gembur atau koros baik untuk tanaman seperti ini ketika sudah disiram mengucur seperti ini sudah selesai, sudah kita tata rapi jangan lupa kita siapkan larutan B1 atau vitamin B1 untuk anti stres supaya nanti tidak layu dan pertumbuhannya juga cepat spray-spray halus saja nah ini tadi sudah saya spray menggunakan spray ya spray B1 kalau misalkan teman-teman tidak punya B1 bisa juga menggunakan hormonik atau ZPT Z perangsang tumbuh itu yang sering saya pakai jadi terserah ya mau pakainya yang seperti apa intinya adalah anti stres pada tanaman kurang lebih hasilnya seperti ini ini nanti kita tunggu besar ini kita tunggu seperti ini ini juga tadinya pucukan-pucukan kalau sudah besar seperti ini kita cek seperti yang tadi di video saya di awal kalau misalkan akarnya di atas daun pancing sudah mulai banyak kita potong ya cara perbanyaknya seperti itu jadi kalau untuk jenis-jenis yang seperti ini aglonema yang ada daunnya daunnya subur sehat itu tidak harus cacah bonggol ya tapi kalau misalkan bonggolnya sudah besar-besar tidak ada daun nanti teman-teman lakukan sistem sungkup potong bonggol ya oke lebih dan kurangnya informasi dan sharing-sharing saya hari ini segitu dulu semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau dikonsultasikan seperti biasa nomor WA saya ada di deskripsi boleh sharing-sharing ya apa yang saya bisa atau apa yang sudah saya alami nanti saya bisa sharing-sharing ke teman-teman semua cukup sekian dulu akhir kata wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam selamat menikmati Terima kasih.